selamat menikmati elektronika rekankan sekalian insya Allah pada hari ini kita akan belajar tentang sistem mikroprocessor dan mikrokontrol saya yakin rekankan sekalian tidak asing lagi dengan sistem mikroprocessor dan mikrokontrol karena dalam kehidupan kita seri hari kita sama-sama menyaksikan dengan kemajuan teknologi hampir di seluruh bidang semua sistem itu sudah dikendalikan dengan mikroprocessor atau mikrokontrol apa itu mikroprocessor? mikroprocessor dalam dunia elektronika ini sering disebut sebagai central processing unit CPU atau mikroprocessor unit MPU CPU atau MPU ini memiliki peranan yang sangat penting sekali di dalam sistem komputer karena CPU atau MPU ini memiliki fungsi yang sangat vital yaitu sebagai pusat pemroses atau pengendali kerja pada sistem komputer CPU atau MPU ini merupakan otak pada sebuah sistem komputer karena seluruh proses di dalam sistem komputer yang mengendalikan adalah CPU atau MPU Rekan-tekan sekalian tahukah Antum sekalian mikroprocessor yang pertama kali ditemukan yaitu mikroprocessor yang dikeluarkan oleh Intel yaitu mikroprocessor 4 bit 4004 dengan kecepatan sekitar 740 kHz kalau kita bandingkan dengan perkembangan mikroprocessor saat ini Intel mengeluarkan yaitu mikroprocessor Core i9 generasi ke-10 dengan kecepatan sekitar 5,3 GHz kalau kita bandingkan dengan penemuan mikroprocessor yang pertama kali yaitu CPU Intel 4004 maka perbandingan kecepatan Core i9 dengan Intel 4004 yaitu Core i9 ini memiliki kecepatan sekitar 7000 kali dari CPU Intel 4004 tentunya ini adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita sekalian yang perlu kita syukuri karena dengan perkembangan teknologi ini kita merasakan manfaat yang sangat luar biasa Rekan-rekan sekalian kita akan lebih lanjut mempelajari tentang apa itu mikroprocessor secara blok diagram mikroprocessor ini terkonstruksi dari 3 bagian yang pertama adalah arithmetic logic unit atau ALU yang kedua adalah register unit atau RU yang ketiga adalah control unit atau CU ini adalah 3 bagian penting di dalam konstruksi dari CPU atau mikroprocessor kemudian pertanyaannya adalah apa itu arithmetic logic unit register unit maupun control unit mari kita bersama-sama akan bahas akan kupas apa itu yang dimaksud dengan arithmetic logic unit apa fungsinya apa perannya di dalam sistem mikroprocessor kemudian apa itu register unit apa itu control unit di dalam sebuah sistem mikroprocessor baiklah rekan-rekan sekalian kita akan masuk ke dalam pembahasan khusus yaitu tentang arithmetic logic unit atau ALU arithmetic logic unit atau ALU ini merupakan bagian dari mikroprocessor arithmetic logic unit ini adalah bagian yang memiliki fungsi yaitu untuk melaksanakan operasi aritmetik dan operasi logika jadi bagian inilah yang akan menangani seluruh operasi aritmetik dan operasi logika pertanyaannya adalah apa itu operasi-operasi aritmetik dan apa itu operasi-operasi logika operasi aritmetik ini meliputi operasi penjumlahan pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain jadi seluruh operasi aritmetik ini dilakukan oleh ALU atau arithmetic logic unit kemudian operasi logika operasi logika meliputi operasi logika N OR, XOR, XNOR, komplement, negasi, dan lain-lain inilah peran penting dari arithmetic logic unit atau ALU jadi ALU ini berfungsi untuk melaksanakan seluruh operasi aritmetik dan operasi logika operasi aritmetik ini meliputi operasi-operasi penjumlahan pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi aritmetik lainnya sedangkan operasi logika ini meliputi operasi logika N OR, XOR, XNOR, komplement, negasi, dan lain-lain selanjutnya apa itu register unit atau RU register unit ini adalah bagian terpenting juga di dalam sebuah mikroprosesor karena bagian ini berfungsi sebagai tempat menyimpan data dan tempat menyimpan hasil operasi jadi sekali lagi bahwa register unit atau RU itu berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data dan tempat menyimpan hasil operasi operasi dari mana? yaitu diantaranya adalah operasi dari aritmetik logic unit hasil operasi pengelolaan pada ALU atau aritmetik logic unit ini disimpan dalam sebuah register khusus yang disebut dengan akumulator ini adalah penjelasan singkat tentang register unit atau RU berikutnya bagian yang ketiga dari mikroprosesor yaitu control unit atau CU control unit ini adalah bagian dari mikroprosesor yang berfungsi untuk mengendalikan seluruh aliran data pada saluran data atau data bus dan saluran alamat atau adres bus kemudian menafsirkan dan mengatur sinyal yang terdapat pada saluran pengendari atau control bus jadi control unit inilah bagian dari mikroprosesor yang berfungsi untuk mengendalikan aliran data flow data dan kemudian menafsirkan serta mengatur sinyal yang terdapat pada saluran pengendari atau control bus ya demikian rekan-rekan sekalian penjelasan kita tentang bagian-bagian dari CPU atau mikroprosesor yang terdiri dari tiga bagian yaitu arithmetic logic unit register unit dan control unit selanjutnya CPU atau mikroprosesor ini perlu unit lain dalam bekerja maka mikroprosesor ini memerlukan unit berupa unit memory unit I.O. yang membentuk sebuah sistem mikroprosesor jadi sistem mikroprosesor adalah gabungan dari mikroprosesor dengan unit-unit lain seperti memory atau unit I.O. dalam sebuah sistem mikroprosesor CPU memiliki peranan yang sangat penting sekali sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi bahwa CPU ini adalah sebagai otak dari sistem mikroprosesor CPU ini adalah sebagai pusat pengatur jadi CPU ini bekerja untuk mengatur pengendalian dan proses alih data yang terjadi dalam sistem mikroprosesor baik itu alih data dari mikroprosesor ke unit I.O. maupun ke memory unit ataupun sebaliknya dari I.O. unit, memory unit ke mikroprosesor jadi semua alih data yang terjadi dalam sistem mikroprosesor itu diatur dan dikendalikan oleh CPU ada pun alih data dari I.O. unit dan memory unit baik itu dari mikroprosesor ke I.O. unit maupun ke memory unit atau dari memory unit I.O. unit ke mikroprosesor itu berlangsung melalui saluran yang disebut dengan data bus alih data dari memory unit atau dari I.O. unit ke CPU ini dikenal sebagai proses baca data atau diistilahkan adalah read jadi proses read atau baca data ini adalah proses alih data transfer data dari memory unit atau dari I.O. unit ke central processing unit atau mikroprosesor ada pun sebaliknya alih data dari CPU atau central processing unit ke memory unit atau alih data dari CPU ke I.O. ini dikenal sebagai proses tulis atau write jadi proses write atau proses tulis itu adalah alih data dari CPU menuliskan ke dalam memory atau ke dalam perintah ke I.O. unit proses read atau write ini dikendalikan oleh control bus jadi control bus ini mengendalikan proses kapan mikroprosesor itu membaca atau kapan mikroprosesor itu menulis sedangkan fungsi dari bus alamat mengatur lokasi alamat mana di dalam memory atau I.O. dari mana atau ke mana data itu diambil atau dikirimkan sistem mikroprosesor yang terdiri dari CPU unit I.O. unit dan memory unit ini yang masih terpisah ini kemudian disatukan dalam sebuah chip tunggal yang disebut dengan mikrocontrol jadi mikrocontrol ini adalah sebuah chip tunggal yang di dalamnya sudah ditanamkan sebuah sistem mikroprosesor mikrocontrol ini sudah memadukan CPU, RAM, I.O. dan unit-unit lain yang dibutuhkan dalam sebuah sistem mikroprosesor ke dalam sebuah chip tunggal dalam perkembangannya mikrocontrol ini berdasarkan jumlah bit data terdiri dari mikrocontrol 4 bit, mikrocontrol 8 bit, mikrocontrol 16 bit, dan mikrocontrol 32 bit mikrocontrol 4 bit yang pertama kali ini dikeluarkan oleh Texas Instruments dengan seri yaitu TMS 1000 ini merupakan mikrocontrol 4 bit pertama kali dikeluarkan mikrocontrol ini hanya mampu menangani data maksimal 4 bit dalam satu waktu berikutnya yaitu mikrocontrol 8 bit contoh dari mikrocontrol 8 bit adalah Atmega 328 yang merupakan mikrocontrol RIS 8 bit yang dibuat oleh Atmel dan termasuk adalah keluarga Mega VR ada pun fitur-fitur dari mikrocontrol ini diantaranya adalah memiliki memori flash ISP 32 KB dengan kemampuan baca tulis kemudian 1 KB EEPROM 2 KB SRAM 23 jalur IEO 32 register 3 timer atau counter interupsi internal dan eksternal user yang dapat di program serial ADC 10 bit, dan lain-lain ini adalah fitur-fitur yang dimiliki oleh mikrocontrol 8 bit Atmega 328 yang insya Allah akan kita pelajari lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya kemudian berikutnya adalah microcontrol 16 bit contoh dari microcontrol 16 bit adalah microcontrol yang dikeluarkan oleh Intel yaitu dengan seri 8096 fitur utama dari keluarga MC96 yaitu Intel 8096 di dalamnya termasuk adalah sebuah memory on chip yang besar ya arsitektur register to register 3 instruksi operan pengontrol bus untuk memungkinkan lebar bus 8 atau 16 bit dan addressability flat langsung dari blok besar sekitar 256 atau lebih dari register ini adalah microcontrol 16 bit yang dikeluarkan oleh Intel berikutnya adalah microcontrol 32 bit contoh dari microcontrol 32 bit adalah microcontrol yang diluarkan oleh microchip dengan seri yaitu PIC32MZ2064 ini merupakan jenis microcontrol 32 bit ada pun fitur-fitur dari PIC32MZ2064 ini adalah memiliki kecepatan akses sekitar 200 MHz kemudian 45 channel ADC modul memory management unit untuk embedded OS dan beberapa fitur lainnya seperti UART iduasi, analog comparator, dan lain-lain demikian rekan-rekan sekalian pembahasan kita berkaitan dengan apa itu mikroprocessor sistem mikroprocessor ataupun microcontrol mudah-mudahan pembahasan ini dapat difahami jika ada pertanyaan silahkan disampaikan kita tutup Wassalamualaikum Wr. Wb wabarakatuh terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!